Terkait konflik lahan dan beberapa persoalan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan maupun instansi yang terjadi di Kota Jambi, Komisi 3 DPRD Kota Jambi menghimbau agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawara. Belakangan ini kerap terjadi beberapa persoalan maupun konflik lahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan maupun instansi. Terkait hal tersebut, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan, bahwa DPRD Kota Jambi siap untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami persoalan tersebut. Disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, bagi masyarakat Kota Jambi yang sedang memiliki persoalan diharapkan dapat dilakukan dengan cara musyawara terlebih dahulu. Saiful juga menambahkan bahwa pihak DPRD Kota Jambi juga siap untuk membantu masyarakat dalam mencarikan solusi terkait persoalan yang sedang dihadapi. Ketika ada persoalan, yuk kita mari duduk bersama. Menyelesaikan persoalan yang tadi yang besar ya, kita kecilkan, yang kecil sebelumnya kita hidupkan. Soalnya masyarakat ini juga paham apa yang terjadi terhadap masyarakat sendiri, Jadi ada dampaknya yang terjadi oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Ya sama-sama kita duduk bersama. Kami selaku ke DPRD Kota Jambi ini adalah wakil dari Pertanyaan, ya siap menampu. Apa keluhan dari masyarakat itu, wah ini yang wujudnya kami. Untuk bisa kita selesaikan, ternyata mau kita selesaikan, tadi buku sendiri tidak.